Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini, admin akan berbagi sebuah video informasi terkait 4 poin pernyataan 2 pejabat Kemendik Butristek. Poin 4 sangat menguntungkan peserta P3K Guru tahun 2021. Seperti 4 poin pernyataan ini teman-teman ya, tentunya sangat menguntungkan bagi rekan-rekan guru sekalian. Karena dengan adanya 4 poin ini, maka secara otomatis itu sangat membuka peluang teman-teman untuk lolos menjadi guru ASN P3K di tahun 2021 ini. Dan terutama untuk poin keempat itu sangat menguntungkan teman-teman ya. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja ke videonya. Jadi di sini sebelum kita lanjut, teman-teman harus ingat bahwa sepertinya untuk pengumuman hasil seleksi kompetensi tahap kedua itu dilaksanakan tanggal 16 Desember 2021. Seperti itu ya. Kemudian setelah pengumuman hasil seleksi kompetensi 2, dilanjutkan dengan masa sangga atau masa pengajuan sangga itu tanggal 17 sampai dengan 19 Desember 2021. Seperti itu. Setelah itu, akan dilaksanakan kembali jawab sangga atau tanggapan sangga itu mulai tanggal 19 sampai dengan 25 Desember 2021. Seperti itu. Kemudian lanjut dengan pengumuman pasca sangga itu dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2021. Seperti itu, teman-teman ya. Ini terkait dengan pengumuman hasil seleksi kompetensi tahap kedua sampai dengan pengumuman pasca masa sangga yang seharusnya teman-teman pahami jadwalnya masing-masing. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke informasi intinya. Nah, disini dilansir di salah satu media elektronik yang cukup terkenal yaitu tentunya jpnn.com. Disini katakan bahwasannya pelaksanaan tes P3 ke guru 2021 tahap kedua ini saat ini masih berjalan. Rencananya pada 16 Desember 2021 hasil tesnya akan diumumkan timpan selnas. Nah, disini teman-teman ya dikatakan bahwa terkait tes P3 ke guru tahap dua ini ada empat pernyataan dua pejabat kementerian pendidikan kebudayaan riset dan teknologi Kemendik Butristek yang sangat menguntungkan para peserta. Nah, jadi disini rencana untuk pengumuman hasil seleksi tahap kedua untuk P3 ke itu rencananya dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2021. Nah, disini ada empat pernyataan dua pejabat kementerian Kemendik Butristek yang sangat menguntungkan para peserta. Nah, sekarang kita coba cek teman-teman ya kira-kira yang mana pernyataan yang sangat menguntungkan itu. Nah, ternyata yang pertama disini dikatakan bahwasannya yang pertama itu menguntungkan guru honorer adalah afirmasi. Nah, jadi yang pertama itu adalah afirmasi. Tentunya teman-teman sudah paham semua ya afirmasi. Disini dikatakan oleh Bapak Dirjen Guru Tenaga Kependidikan GTK Kemendik Butristek, Bapak Iwan Syahril mengungkapkan afirmasi tetap diberikan kepada peserta tes P3K guru tahap kedua. Tentunya ini adalah kabar gembira teman-teman ya. Bahwasannya guru honorer usia 35 tahun ke atas dengan masa kerja minimal 3 tahun kerja mendapatkan tambahan nilai kompetensi teknis 15%. Kemudian guru honorer disabilitas mendapatkan tambahan 10%. Honorer K2 tambahan 10%. Nah, ini apa yang dikatakan? Ini yang pernyataan yang pertama tentunya rata-rata sih sebenarnya semua guru honorer ini sudah memahami bahwa ada namanya afirmasi. Nah, tentunya ini sudah menjadi pernyataan yang sudah lama ya. Bukan pernyataan baru lagi. Tapi ini adalah pernyataan yang sudah lama dikatakan oleh pihak Kemendik Butristek maupun pihak Kemempan RB. Bahwasannya guru honorer akan mendapatkan afirmasi. Seperti itu ya. Jadi ini untuk yang poin pertama ini saya rasa ini bukan apa namanya teman-teman ya. Ini bukan pernyataan yang baru. Ini sudah menjadi pernyataan yang sudah lama ya. Kita ketahui bersama. Baik, kita lanjut. Nah, di sini dikatakan masih ya. Masih pernyataan yang lama. Peserta yang memiliki sertifikat pendidik afirmasi kompetensi teknis 100% atau 500 poin. Nah, kemudian pernyataan yang kedua adalah tidak ada guru induk dan non-induk. Ya, tentunya juga teman-teman guru honorer ya. Ini sudah memahami semua dan sebahkan sudah mengetahui semua ya. Tidak ada guru induk dan non-induk. Di sini dikatakan Sekretaris Ditjen GTK Kemendik Butristek ya. Jadi, kali ini tidak ada guru induk dan non-induk. Ini datanya dari Sekretaris Ditjen GTK yaitu Ibu Nunuk ya. Ibu Nunuk Suryani menegaskan pada tes tahap kedua ini tidak ada guru induk dan tentunya guru non-induk. Seperti itu teman-temannya. Jadi, tidak ada istilah guru induk dan non-induk. Jadi, bagi teman-teman yang masih mempertanyakan tenkai terkait guru induk dan non-induk. Ini sudah terdapat jawabannya teman-teman ya. Tidak ada lagi prioritas di tahap kedua dan tahap ketiga guru sekolah induk dengan guru non-induk. Semua sama teman-teman ya. Bahwasannya untuk penentuan kelulusan itu berdasarkan nilai peringkat terbaik ya. Nilai terbaik teman-teman ya. Seperti itu. Nah, kemudian disini lanjut lagi. Artinya, semua peserta baik guru honor, guru swasta, dan lulusan PPG itu bisa melamar ke sekolah-sekolah yang ada formasinya. Dengan catatan, masih dalam satu wilayah kewenangan. Nah, misalkan melamar formasi, misalkan di tahap ketiga ya. Andaikan tahap ketiga, misalkan ada tahap ketiga. Maka itu kita sudah bisa melamar formasi P3K guru dalam satu kabupaten ya. Di kabupaten yang berbeda, tetapi masih dalam satu kewenangan atau satu dalam wilayah provinsi. Seperti itu. Kemudian, disini kita coba lihat yang pernyataan yang ketiga. Sesedih Jen GTK Kemendik Butristek Nunuk Suryani mengungkapkan Penentuan kelulusan tetap berpodoman pada keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kepemempan RB nomor 1169 tahun 2021. Seperti itu ya. Jadi, terkait dengan penentuan kelulusan, tentunya kita berdasarkan dengan Kepemempan RB nomor 1169 tahun 2021. Yang mana? Intisari dari Kepemempan RB nomor 1169 itu ada tiga kategori nilai ambam batas. Yang pertama, nilai ambam batas kategori 1 atau P1, nilai ambam batas kategori 2 atau P2, dan nilai ambam batas kategori 3 atau P3. Jadi, itu tetap menjadi penentu kelulusan, baik itu di tahap 1, 2, dan 3. Karena kita berdasarkan Kepemempan RB nomor 1169. Seperti itu teman-teman ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Nah, disini dikatakan bahwasannya Kepemempan RB nomor 1169 2021 itu dibagi dalam tiga kategori teman-teman ya. Kategori 1, penentuan kelulusan sesuai Pasing Rate dalam Kepemempan RB 1127 2021. Sedangkan kategori 2 berdasarkan usia 50 tahun ke atas yang mana Pasing Rate kompetensi teknisnya 0, kompetensi manajer dan sosokulturalnya 110, wancara 20. Kategori ketiga, penyesuaian Pasing Rate kompetensi teknis yang mana ada penurunan hingga 50%. Semua kategori 50 poin ya, semua kategori itu kata nunuk diambil ranking terbaik untuk kelulusan tanpa melihat guru induk dan non-induk. Nah, jadi yang menjadi prioritas pertama tentunya adalah kategori 1 teman-teman ya. Setelah itu barulah masuk di kategori 2 dan setelah itu baru masuk di kategori ketiga. Seperti itu ya bahasa sederhananya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, poin keempat adalah ini yang sangat menguntungkan teman-teman guru honorer. Ini yang sangat menguntungkan poin keempat. Lulus Pasing Rate dipastikan diberikan formasi. Di sini katakan bahwasannya Dirjen GTK, Kamindik Butristek Iwan Syahril mengungkapkan seluruh peserta tes P3K Guru tahap 1, 2, dan 3 akan diberikan formasi. Jika pada 2021 ini belum ada formasi, tetapi begitu formasi dibuka pada tahun 2022, peserta yang sudah lulus Pasing Rate akan mengisinya. Dirjen Iwan juga memastikan tahun depan formasinya akan lebih banyak. Selain itu, dari sisa formasi P3K Guru tahun 2021, juga ditambah dengan kuota berdasar jumlah guru PNS yang pensiun. Tentunya untuk poin keempat ini menjadi poin yang paling mengembirakan bagi teman-teman guru honorer yang tidak memiliki formasi, tetapi lulus Pasing Rate di tahun 2021, baik itu tahap 1, tahap ke-2, dan tahap ke-3. Karena di sini, di informasi ini yang diliput oleh JPNN.com, dikatakan bahwasannya, jika pada 2021 belum ada formasi, tetapi begitu formasi dibuka pada 2022, peserta yang sudah lulus Pasing Rate akan mengisinya. Tentunya itu dilihat lagi atau direnking lagi dari nilai terbaik. Tetapi kalau formasi banyak, itu tidak jadi masalah ya, langsung mengisi semua. Oke, seperti itu ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.